Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Pria kembali dari perjalanan bisnis yang panjang Mendengar putranya memanggil tetangganya ayah Seorang pria sibuk pulang dari perjalanan bisnis yang panjang Lalu menyadari kerugian yang ditimbulkan dari pekerjaannya terhadap keluarganya Dia mendengar putranya memanggil tetangganya yang tampan dengan sebutan ayah Terry adalah orang yang sangat sibuk sehingga kebanyakan orang tidak dapat membayangkan dia memiliki keluarga Itu karena seorang ayah akan memberikan waktu untuk orang yang mereka cintai Dan Terry sangat sibuk sepanjang tahun Sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bersantai Terry adalah CEO dari perusahaan bernilai jutaan dolar yang dibangunnya dari bawah Rapat investor dan jadwal yang padat menyita sebagian besar hidupnya Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi pada istri dan anaknya di belakang punggungnya Dia tidak punya waktu untuk mereka Suatu pagi Terry terbang dari Boston ke New York tempat tinggal keluarganya Tapi dia tidak berniat bertemu mereka Dia telah memutuskan untuk langsung menuju ke kantornya sampai dia bertemu dengan pasangan di ruang tunggu Terry sedang dalam perjalanan ke New York setelah perjalanan bisnis selama 6 bulan Dia datang lebih awal dan berada di Starbucks di ruang tunggu ketika dia melihat keluarga yang ceria di sampingnya Mereka tampak bahagia Bocah itu sedang bermain permainan papan dengan orang tuanya saat mereka menunggu penerbangan Dan Terry merasa bersalah setelah memikirkan sudah berapa lama sejak dia menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarganya Sungguh mengejutkan bagaimana anak anda tidak menggunakan iPad Siapa yang bermain permainan papan akhir-akhir ini Semburnya dan pasangan itu segera menatapnya Maaf katanya menyadari komentarnya yang tidak sopan Aku seharusnya tidak mengatakan itu Tapi pria itu tersenyum Permainan papan lebih baik untuk menjalin ikatan dengan anak-anak anda Dan kami tidak ingin anak kami jatuh ke dunia gelap permainan komputer dan gadget Dia berkata, mengapa menjadi orang tua jika anda tidak bisa menghabiskan waktu bersama anak anda bukan? Benar pikir Terry dan saya orang tua yang mengerikan Kami menuju ke New York karena ini liburan musim panas putra kami Orang tuaku tinggal di sana dan sudah lama sejak kami bertemu mereka Saya Harry Tambah pria itu sambil mengelurkan tangannya untuk berjabat tangan Dan ini istriku Carla dan anakku Tim Keluarga yang indah kata Terry Berjabat tangan dengannya Saya Terry Saya juga akan pergi ke New York untuk bertemu keluarga saya Iya, saya sebenarnya berencana untuk Dia memeriksa jam tangannya Mengejutkan anak saya dengan menjemputnya dari sekolah Aku yakin dia akan menyukainya Jawab pria itu Semua yang terbaik Terry tidak bermaksud menjemput Damian dari sekolah Juga tidak berencana mengunjungi keluarganya Tetapi pertemuan dengan keluarga bahagia ini telah mengubah pikirannya Dia pikir Damian akan senang melihatnya Jadi setelah pesawat Terry mendarat di JFK Dia menyewa taksi dan langsung pergi ke sekolah Damian Dia telah tiba tepat pada waktunya dan melihat aliran siswa mengalir keluar dari gerbang depan Hai jagoan Terry melambai ke Damian Tapi bojah itu tidak melihatnya Dia melihat Damian berlari ke arah pria jangkung Menariknya dan memeluknya Lalu memanggilnya Ayah Terry mengenal pria itu Dia adalah tetangga mereka Joy Hati Terry tenggelam Apakah istrinya berencana menceraikannya? Apakah Damian dan Alice memutuskan dia tidak cocok untuk menjadi bagian dari hidup mereka? Apakah mereka akan meninggalkannya selamanya? Sedikit gelisah dan berlinang air mata Terry naik taksi dan bergegas pulang Dia membuka kunci pintu depan dan duduk di sofa sebelum Alice muncul di ruang tamu Ya Tuhan Dia tersentak Aku tidak tahu kamu akan pulang Apakah perjalanan akhirnya selesai? Apakah kamu sedih aku disini? Geram Terry Apakah kamu begitu bahagia dengan tetangga kita sehingga kamu tidak membutuhkanku? Aku tidak akan bertanya apa-apa lagi dan pergi dari hidupmu jika kamu mengatakan yang sebenarnya Alice Terry Dia menangis Apa yang kamu bicarakan? Aku ingin mengejutkan Damian dan menjemputnya dari sekolah Dan saya melihat Joy disana Damian memanggil Joy ayah Apakah dia ayah yang lebih baik untuk Damian? Apakah Joy lebih baik di tempat tidur? Apakah kamu dan Joy berselingkuh? Terry Kamu gila Tidak ada yang seperti itu Bagaimana kamu bisa berpikir aku akan selingkuh? Lalu kenapa Damian memanggil Joy ayah? Apakah kamu punya penjelasan untuk itu? Oh Alice Lebih baik kamu memberitahu aku bahwa kamu tahu Aku mungkin bukan suami yang terbaik Tapi Terry menangis saat dia melanjutkan Aku tidak pantas untuk dibohongi Aku mencintaimu Alice Dan aku mencintai putra kita Semua perjalanan bisnis dan pekerjaan itu Aku melakukan semua ini untuk kalian Aku tidak ingin kehilangan keluargaku Aku tidak ingin Damian membenciku Astaga Terry sadarlah Teriak Alice Aku tidak selingkuh dan Damian tidak membencimu Masalahnya Damian ada acara sekolah Semacam hari keluarga Dan aku tidak sehat Jadi aku tidak bisa hadir Damian sangat sedih Jadi saya meminta Joy untuk membantu kita Dia bersekolah di sekolah Damian sebagai ayahnya Dan kamu tahu Sebenarnya kamu mungkin tidak tahu Tapi Damian dan Joy memiliki ikatan yang kuat Lagipula tidak ada yang pernah melihatmu di sekolah Damian Jadi mereka tidak akan menebak Joy bukan ayahnya Sementara kamu sibuk dalam perjalanan bisnis Dia mengajak Damian ke bioskop dan pertandingan sepak bola Mereka adalah teman baik Dan Joy tidak akan pernah bisa menggantikanmu Tapi juga benar bahwa terkadang kami merindukanmu Kami rindu melakukan perjalanan keluarga Dan kami merindukanmu di rumah Terry mendengus Jadi kamu tidak menceraikanku? Aku akan melakukannya jika kamu tidak berhenti menangis Terry Kata Alice ke aku Hapus air matamu Damian akan pulang sebentar lagi Setidaknya kamu bisa mengejutkannya sekarang Dia merindukanmu lebih dari aku Terry mengangguk dan memeluk istrinya Maafkan aku sayang katanya Aku mencintaimu Aku sangat mencintaimu Aku juga katanya memeluknya erat-erat Lebih dari yang kamu tahu Ketika Damian kembali ke rumah Terry mengejutkannya dan bocah itu senang melihat ayahnya Terry berterima kasih kepada Joy Karena telah membantu keluarganya Dan memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menempatkan pekerjaannya Di hadapan keluarga yang indah Yang telah diberkati Tuhan untuknya Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Tidak ada emas berlian atau kekayaan yang akan membuat Anda sebahagia keluarga Anda Terry menyadari bahwa dia salah memprioritaskan pekerjaannya di atas keluarganya Setelah dia kembali ke rumah dan menemukan putranya memanggil tetangganya ayah Orang tua harus menyediakan waktu untuk keluarga dan anak-anak mereka Choi dan Damian memiliki ikatan yang kuat Dan dia menghargai waktu yang dia habiskan bersama bocah lelaki itu Terry menyadari bahwa dia telah kehilangan nyawa putranya Dan memutuskan dia akan menjadi ayah yang lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat